Intro Hai guys, kali ini aku akan berlanjut kembali mengisahkan John Wick yang part 2-nya yang dirilis di tahun 2017 dan sedikit referensi bahwa John Wick ini mengisahkan kembali gimana dia menjadi pembunuh yang sangat profesional John Wick yang sedang menikmati fensiunnya pun didatangi kembali oleh bos lamanya dan kembali harus menyelesaikan misi demi kehidupannya yuk lanjut intro dulu Intro Intro Cerita pun dimulai kira-kira 4 hari setelah berjalan kembali oleh bos lamanya adalah kejadian film pertama mantan pembunuh John Wick pun mengejar seseorang yang menggunakan motor demi mendapatkan kartu akses untuk masuk ke sebuah gedung milik Abram dia sendiri merupakan kakak dari Vigo, kalau kalian udah nonton filmnya pasti tau kan siapa si Vigo itu John kesana sendiri demi mengambil kembali mobilnya itu forma stand yang telah dicuri oleh anaknya si Vigo kemarin yaitu si Yosef dia pun mengambilnya dan harus menghadapi anak buah Abram Intro Tak hanya mengambil mobilnya juga John pun mendatangi Abram dan meminta perdamaian dengan dia sehingga semua kejadian kemarin dilupakan dan John pun bisa pensiun lagi dan hidup tenang Next day, John pun pulang dengan kendaraan dia yang sangat rusak akibat pertarungan di gudang itu tadi dan lalu John pun mendatangi Aurelio yaitu sahabatnya dan meminta mobilnya untuk diperbaiki Setelah Aurelio membawa Mustang milik John untuk diperbaiki John pun dipunjungi oleh bos lama John yaitu penguasa kejahatan di Italia yaitu Santino de Antonio terungkap bahwa untuk menyelesaikan tugas yang tidak mungkin yang memungkinkannya untuk pensiun dan menikahi Helen yaitu istri John yang sudah meninggal John pun meminta bantuan kepada Antonio sebagai bentuk kontrak Antonio dan menyempah John ke sebuah markas yaitu sebuah janji yang tidak bisa dipecahkan yang disimbolkan dengan medali sumpah darah Antonio kembali memperlihatkan Dali untuk meminta layanan dari John namun John menolaknya karena John mengatakan dia sudah pensiun lalu John pun mengusir Antonio secara halus tak terima dengan perbuatan John Antonio pun mengacaukan rumah John dengan sebuah grand launcher terima kasih telah menonton dan dari sinilah John harus kembali lagi untuk berperang setelah kejadian itu pun John akhirnya pergi ke Hotel Kontinensial untuk menemui Winston Winston itu merupakan pemilik Hotel Kontinensial di New York City yang mengingatkan bahwa dia tidak menolak marker tersebut dia akan melanggar salah satu dari dua peraturan dunia bawah yang tidak dapat dipecahkan tidak ada pembunuhan atas dasar kontinensial dan penanda harus dihormati lalu John pun menerima komitmennya dan bertemu dengan Antonio yang menugaskan untuk membunuh adiknya yaitu Gianna de Antonio sehingga dia dapat mengklaim tempat duduk dan meja tinggi serta mendapatkan tahta setelah menerima tawaran Antonio John pun pergi ke suatu tempat yang dimana dia menyimpan jas, koin, dan sebuah senjata lalu John pun pergi ke Roma dimana Roma John menyiapkan seluruh peralatan untuk membunuh adik Antonio dimulai dari jas anti peluru, skema map, dan senjata yang tepat tentunya dan malam pembunuhan pun tiba di sisi lain, Antonio mengirim Eris dia pun merupakan pengawal pribadinya untuk memata-matai John John pun menyusup ke pesta perayaan adik Antonio dan menemui Gianna dihadapkan dengan kematian tertentu Gianna pun memilih untuk bunuh diri dengan menyayat kedua tangannya lalu John pun pergi dari tempat itu karena misinya sudah selesai sambil pergi John pun ketahuan oleh penjaga Gianna dan kemudian berperang melawan pengawalnya si Gianna terus melarikan diri sampai di lorong John pun disergap oleh seseorang dimana ia pun sekali lagi bertempur di lorong tersebut selamat menikmati setelah membunuh sebagian besar dari mereka dan berhasil kabur tapi John pun ditejar oleh pengawal Gianna yaitu Passion dan mereka pun bertarung hingga pertarungan mereka dihentikan saat mereka memasuki area kontinensial Roma ya tempat ini peraturannya sama yang dengan New York Kontinensial melarang bisnis apapun di tempat tersebut dan akhirnya keduanya pun duduk sambil minum-minum dan curhat tentang pekerjaan mereka lalu John pun menghubungi Antonio bahwa pekerjaan dia sudah selesai dan Antonio pun menghubungi operator untuk memasang kontrak John Wick dengan nilai 7 juta dolar dan setelah pulang John pun berharap semuanya sudah selesai dan bisa hidup damai tapi dia malah diserang seluruh pembunuh yang berada di kota itu yang tak lain menginginkan uang 7 juta dolar itu dan sampai titiknya dia menghadapi lagi si Passion itu di kereta bawah tanah dan John pun tetap memenangkan pertarungan itu lagi namun John tidak membunuh Passion dan membiarkannya untuk hidup demi rasa hormat profesionalnya terluka dan putus asa John pun mencari bantuan dari penguasa kejahatan bawah tanah The Ball Reaching dia kemudian merawat luka-luka John dan kemudian membuat kesepakatan memberi senjata dan memiminya ke lokasi Antonio dan pergi ke sebuah museum di mana Antonio yang sedang mengadakan pesta di sana dan John pun menyusup dan langsung ketemu dengan Antonio di tengah pesta dan mulailah untuk pertempuran Jangan lupa untuk pertempuran cerita John pun berhasil mengalahkan seluruh pengawal yang ada di sana bahkan John pun membunuh pengawal terbaik dari Antonio yaitu prajuri terbaik yang dimiliki Antonio namun Antonio pun mampu melarikan diri ke kontenensial dan Antonio yang sangat percaya diri memungkinkan John menemukannya dan dengan sombong memperjelas bahwa ia bermaksud untuk tetap tinggal di sana tanpa batas waktu yang dimana dalam artian dia dilindungi oleh peraturan yang ada di sana meskipun ada peringatan dari Winston John pun tetap menembak dan membunuh Antonio di ruang makan kontinensial keesokan harinya Winston pun menemui John dan menjelaskan bahwa di meja tinggi kontrak tentang John telah ditambah dua kali lipat dan ditawarkan secara global John pun dinyatakan ekskomunikasi dari kontinensial dan kehilangan semua aksesnya dan menyabut semua hak istimewa atau sumber daya dunia Winston pun mengumumkan ekskomunikasi John secara global dan memberi waktu satu jam untuk melarikan diri dari Winston dan Winston pun juga memberinya marker untuk penggunaan masa depan untuk John sebelum pergi John berkata kepada Winston katakan kepada mereka katakan semuanya siapapun yang datang siapapun itu aku akan membunuh mereka aku akan membunuh mereka semua dan dilihat pembunuh yang berada di kota tersebut kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki dengan anjing yang setia di sampingnya oke guys sekian dulu cerita dari John Wick part 2 sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lebih seru lainnya jadi buat kalian yang suka videonya jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya karena subscribe itu sangat gratis dan banyak-banyak ya di-share sampai ketemu lagi di next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax